Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fatah Fahur Khaofa Saya Prof. Endoriosis Minggu ini saya akan mewancarai Kakak-kakak kelas kita Kelas 12 Tertama 1. Kesan dan kesan selama di Meskipun Tangerang Dan 2. Tips dan trik Untuk UNBK 3. Persiapan untuk UNBK Dan 4. Motivasi untuk Adik-adik kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mohamad Zaki Awliya Saya Zoro Zabila Dila Agustin Saya Muhammad Aska Hambali Kami dari 12 Tertama 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Frida Njimasina Karunia Perkenalkan nama saya Andri Helmawan Nama saya Rara Numpala Lubis Kami dari kelas 12 Tertama 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lissa Maghidani Nama saya Samara Hadehani Nama saya Syahidah Fatmah Rutila Kami dari kelas 12 Tertama 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Meninurin Desari Saya Wali Buja Ibn Aljami Kami dari kelas 12 Tertama 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Naila Nauhang Nama saya Sabtu Ilar Hermano Nama saya Indir Nurnur Kamila Kita dari kelas 12 Tertama 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Safura Nama saya Muhammad Ilang Buhodi Nama saya Melinur Ani Purwomo Kami dari 12 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Nabil Farhan Nama saya dari Muhammad Nabi Akbar Nama saya Albigunawan Kami dari 12 Agama Pesan saya untuk Man Satu Kala Tangerang Yaitu adalah Semoga Man Satu Kala Tangerang Bisa menjadi sekolah yang terbaik Dan bisa menghasilkan lulusan-lulusan Yang berakul kali di Karimah Dan juga menghasilkan lulusan-lulusan yang berprestasi Serta dapat menunjukkan visi dan misinya Untuk menjadi yang lebih baik Pesan saya untuk Man Satu Kota Tangerang Untuk kedepannya Semoga sekolah ini Bisa menjadi lebih-lebih-lebih-lebih Lebih baik lagi Dan semoga Man Satu Kala Tangerang Menjadi sekolah yang paling baik Karena Dimana sekolah yang baik Terdapat siswanya juga yang baik Nah Makanya untuk para siswa-siswa Tolong tati peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini Itu pesan saya Saya Selama berada di Man Satu Kala Tangerang Pokoknya disini tuh Saya tuh mendapatkan pengalaman Pelajaran-pelajaran Ilmu yang bermanfaat Dan juga guru yang Perhatian lah para kita Ya walaupun ada guru yang garak Tapi kita tahu juga Itu dari kebaikan kita Pesan saya sekolah di Man Satu Kota Tangerang Saya mendapatkan teman yang seru Terus bisa membimbing kita Ke jalan yang benar Terus Apa ya Ya pokoknya seru Kayak cuma ada kurang aja Kurang kompa Karena Di segala sesuatu Pasti ada kekurangannya Untuk pesan saya di Man Satu Kota Tangerang ini Sukses terus Pesan saya di Man ini Untuk alumni angkatan saya Semoga Alumni-alumni angkatan saya Bisa masuk PTN Favorit Dan Semoga untuk Adik kelas yang masih kelas 10 dan kelas 11 Semoga ke depannya lebih menjadi lebih baik Pesan saya Pesan saya kepada Man Semoga Man menjadi lebih mantap jiwa Dan Sukses membuat bangun masjidnya Saya selama 3 tahun di sekolah di Man Satu Kota Tangerang ini Saya bisa bertemu dengan teman-teman yang Bisa mengubah saya menjadi lebih baik lagi Dan lebih Insya Allah lebih soleh lagi Kesan di Man Satu Kota Tangerang ini Banyak banget yang saya alami selama 3 tahun tersebut Jadi tidak bisa disebutkan satu persatu Untuk kalian mohon maaf Kesan saya selama di Man ini Saya 3 tahun selama di Man Saya Mendapatkan teman-teman yang Bisa ngajarin saya tentang Kehidupan Kebaikan Dan persahabatan Pesan saya untuk Man Satu Kota Tangerang adalah Semoga murid-murid di Man Satu Kota Tangerang Lebih disiplin dalam belajarnya Dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah Pesan saya untuk Man Satu Kota Tangerang adalah Supaya murid Man Satu Kota Tangerang Bisa lebih kreatif dan inovatif Supaya berpikiran out of the box Supaya ada inovasi terbaru Pesan saya untuk Man Satu Kota Tangerang adalah Mewujudkan sekolah yang terbaik dari sekolah yang lain Dalam mencerminkan tingkah laku Dan perilaku yang terbaik Dan mendukung semua Bakat dari para muridnya Yang akademik maupun non-akademik Saya bersekolah di Man Satu Kota Tangerang adalah Saya lebih Lebih mendalami pelajaran Islam-Islam di sekolah Yang darinya Dulu saya di SMP Gak ada pelajaran Islam Di sini ada pelajaran Islam Jadi saya Lebih mengerti pelajaran Islam mendalam Kesan saya bersekolah di Man Satu Kota Tangerang adalah Guru serta muridnya yang sangat-sangat menyenangkan Apalagi kalau kita tuh bisa menggodein guru-gurunya gitu Jadi ya Jadi Have fun aja gitu di sekolah Jadi gak Mengambil beban atau apapun Kesan saya di sekolah di sini adalah Mengenal banyak teman-teman yang berbeda Sifat dan perilakunya dengan cara belajar Dengan cara bertingkah Dan dengan cara apapun itu Kesan saya untuk Man Satu Kota Tangerang adalah Semoga Man Satu Kota Tangerang bisa mendidik siswa-siswinya Menjadi seseorang yang berilmu Dan juga beraklapul karimah Dan dia bisa menjadi seseorang yang bermanfaat Bagi dirinya, orang lain, dan juga kepada Tuhannya sendiri Dan pesan saya untuk Man Satu Kota Tangerang Agar menjadi pelopor Sekolah Islaman Dan mencetak generasi-generasi yang beraklapul karimah Kesan saya di Man Satu Kota Tangerang itu Menyenangkan sekali Karena kita di sini bertemu dengan teman-teman yang berbeda latar belakangnya Dan kita menyatu, menjadi satu Dan saling bertukar pengalaman Dan bertukar pendapat seputar tentang apapun itu Jadi saya sangat senang di Man Satu Kota Tangerang Kesan saya Belajar di Man Satu Kota Tangerang Memiliki banyak teman dan sahabat Dan kami satu sama lain saling menasehati Bukan karena kami saling menemui Tapi agar kami menjadi manusia yang bermanfaat satu sama lain Saran saya semoga Man kedepannya lebih baik lagi Pesan saya semoga makin banyak siswa dan siswi Man Satu Kota Tangerang yang berprestasi Pesan saya semoga Mas Satu Tangerang Dijadikan sekolah pilihan pertama oleh siswa-siswi yang ingin masuk di sini Kayak misalnya tuh mereka yang dari awal tuh pengen Bener-bener tujuannya tuh ingin masuk Man Gak cuma dijadikan pelarian Karena mereka gak keterima di sekolah favorit-favorit yang lainnya Saran saya semoga fasilitas di Man itu lebih ditingkatkan lagi Saran saya semoga tata tertib di Man itu lebih ketat lagi Saran saya semoga sarana para sarana di Man di ini terbaiki lagi Pesan saya untuk Man Satu Kota Tangerang Semoga guru-guru lebih bisa membuat suasana belajar lebih menyenangkan Agar tidak bosan dalam suasana belajar yang itu-itu Agar siswa-siswi lebih menarik dalam belajar dan membuat metode-metode terbaik Pesan dari saya semoga ekskul-ekskul di Man lebih didukung Agar bisa bertretasi lebih di ajang-ajang lombak di luar sekolah Non-akademik maupun akademik Pesan dari saya semoga guru-gurunya itu lebih memperhatikan muridnya Terus biar apa sih namanya Biar muridnya itu lebih diperhatikan bedikan karakternya Terus habis itu semoga gak ada jam-jam kosong lagi kan Kita ke sekolah buat belajar ya bukan buat yang lain-lain Saya selamat berada di Man Terutama ingin berterima kasih untuk hafalan misalnya Walaupun awalnya terpaksa dalam menghafal Tapi karena adanya paksaan itu Jadi kita bisa pas keluar dari Man kita bisa hafal surat-surat yang ada di sama Dan beberapa surat-surat seperti Allah dan lain-lain Nah kalau kesan dari saya Saya sekolah di Man sangat senang karena teman-temannya itu asik-asik semua Gak pilih-pilih teman Kesan dari saya itu selama saya bersekolah di Man Saya dapet pelajaran-pelajaran yang saya tuh gak didapetin di waktu SD sama SMP saya yang mempunyai Islam Saya jadi lebih memahami Islam itu yang terutama Dan orang-orang di Man itu bagus-bagus Saya itu ngajarin saya yang baik-baik Jadi saya lebih berpengalaman juga Saya kayak berwirausaha juga Pesan saya buat teman-teman, anak Man, guru-guru Ya pokoknya semuanya keluarga besar Man satu kota Tangerang Supaya kita menjaga fasilitas yang udah ada di Man Karena kita itu jangan bisanya menuntut dan meminta Tapi kita harus merawat dan menjaga Ya, Amin? Ya kalau pesan saya untuk teman-teman di Man satu kota Tangerang ini adalah Tingkatkanlah kualitas ahlak kita kepada Allah SWT Dan juga kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini Dan juga kita sebagai umat Rasulullah Lebih diutamakan ahlak Karena kenapa Rasulullah SAW itu diturunkan untuk menyempurnakan ahlak pada umatnya Yaitu kita Saya sendiri Ya, kalau menurut saya, kalau pesan saya itu Untuk seluruh siswa Man dan warga Man Jagalah kebersihan yang sudah ada di Man Karena sebagian Karena kebersihan itu adalah sebagian dari Iman Seperti Anadhofa Tuminel Iman Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian dari Iman Dan untuk siswa-siswa Man Sebaiknya jangan pada Badung Pada Bandel Jangan Kita harus menaati seluruh peraturan yang sudah ada Di Man satu kota Tangerang Ini sekolahan bagus Sekolahan Man satu itu kita cintai dan kita rawat bersama Karena kalau bukan kita siswa dan warga Man Siapa lagi yang bakalan menjaga Man satu kota Tangerang Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masa iya besok Ya, kesan saya selama 3 tahun sekolah di Man sih Senangnya bisa bergabung menjadi keluarga besar Man satu kota Tangerang Karena disini saya bertemu dengan teman-teman yang islami, soleh kayak kalian Alhamdulillah Nabil, kesannya apa? Kalau kesan saya di Man satu kota Tangerang ini Gak cuma siswanya aja yang seru Tapi guru-gurunya juga ya meskipun jujur sih ada yang galak Tapi saya yakin Di balik sikap galaknya itu Ada niat yang baik untuk merubah kita menjadi lebih baik di masa depan Kalau Muhammad Rafi Akbar gimana? Ya, kalau kesan saya di Man satu kota Tangerang yang tercinta dan tersayang ini Saya disini mendapatkan banyak sekali pengalaman yang baru Banyak sekali kawan yang baru, teman yang baru, sahabat yang baru yang bisa saya sharing-sharing tentang masalah-masalah yang saya hadapi Kawan-kawan yang dan kawan-kawan di Man satu kota Tangerang itu orangnya asik-asik Seru-seru orangnya benar-benar aduh Pokoknya aduh, the best part dah Saya nak kuat Ih, berpisah Yang pertama, jangan lupa belajar Kedua, percaya diri Yang ketiga, selalu berusaha Dan jangan lupa selalu berdoa BK untuk kelas 12 Itu adalah Belajar, belajar dan berdoa Saya mau memberitahu salah satu tips and trick dalam menjalankan UNBK Salah satunya yaitu gimana caranya menghadapi soal-soal yang ceritanya pajak Terutama dalam soal bahasa Indonesia Yaitu salah satunya Cermati bacaan tersebut Lalu bayangkan keadaan seperti keadaan yang diceritakan di dalam soal tersebut Insya Allah itu sangat membantu Kalau tips and trick dari saya untuk UNBK Banyak-banyak main komputer Atau banyak-banyak main gadget Kan itu cahaya Karena nanti kita pas UNBK bakal terfokus Di layar monitor UNBK Bikin pusing Nah, kalau tips and trick dari saya Banyak-banyak latihan soal Karena soal-soal yang di UN itu beda sama Soal-soal ulangan harian yang sering kita kerjain Nah, terus habis itu Habis itu setelah kita udah latihan soal Kita lihat mana nih yang paling sering keluarnya Habis itu kita catat materinya Biar kita lebih ingat lagi sama materi-materi UNBK itu Iya, betul Persiapan saya untuk UNBK adalah Satu, mendekatkan diri kepada Allah Yang kedua itu Alhamdulillah itu sama orang tua Supaya dilancarkan untuk UNBK-nya Persiapan saya buat UNBK Satu itu Tidur Makan Sama belajar Tapi yang paling utama itu kan tidur Jadi kalau misalnya pas ngerjain UNBK-nya ngantuk Apalagi kan ini berbasis komputer ya kan Jadi Biar matanya gak lelat Tidurnya banyakin Biar nanti Pas ngerjainnya gak ngantuk Prinsip yang saya untuk UNBK adalah Belajar secara berkelompok Supaya Bisa menukarkan pendapat Dalam mengerjakan soal-soal tersebut Dan banyak mengerjakan soal-soal Yang telah dikasih oleh Allah Adik-adik kelas Kita tercinta Yaitu Keberhasilan Seseorang bukan Tergantung dengan Kepintaran otaknya Melainkan pintar Bagaimana mereka mencari Strategi Untuk mencapai Sebuah arti Kesuksesan itu sendiri Motivasi untuk adik kelas Dan untuk kalian semua Yang sedang melihat video tersebut Jadilah Jangan Jadi Kebanyakan orang Tetapi Munculah di kebanyakan orang Motivasi buat adik kelas Setiap manusia adalah memimpin Maka Jadilah memimpin Di masyarakat Dan di negara Nanti di masa depan Terima kasih buat adik kelas Jangan males-males buat belajar Terus juga kurangin Main hp-nya Buat hal yang gak penting Motivasi untuk adik kelas Jangan males-males Untuk hadir ke sekolah Kalian cuma Kalau misalnya Berprestasi Tapi Daftar hadir kalian tuh Banyak Yang gak masuk Kalau saya tuh Kalau ada teman Yang ingin ngajak bolos Jangan ikut-ikutan teman Kurang-kurangin Keluiran gak jelas Main-main Nongkrong-nongkrong gitu Pulang sekolah Mendingan istirahat Motivasi saya Buat seluruh adik kelas Semangat terus Belajarnya Jangan kebanyakan nyantai Tiga tahun itu Waktu yang sangat cepat Terus Amalkan terus Janji pelajarnya Yang setiap hari Senin Kalian ucapkan Jangan sampai Kalian mengucapkan doang Tapi gak pernah diamalkan Ya Kalau motivasi saya Untuk adik-adik kelas saya Di Bahasa Tukota Tanggerang ini Yaitu Simple aja Gunakanlah Waktu kalian Sebaik mungkin Dengan melakukan Kegiatan-kegiatan Yang positif Kalau memoterapi apa Apa? Ya Kalau motivasi saya Untuk adik-adik kelas saya Yang tersayang Yang tercipta Saya bermotivasi Untuk adik kelas saya Belajarlah dengan tekun Belajarlah dengan sungguh-sungguh Mumpung masih muda Kapan lagi Kapan lagi Ternyata Kalau udah tua Kita gak bakal bisa belajar Apa terus Jangan pernah melawan guru Jangan pernah Membentak guru Patuhilah peraturan-peraturan Dan data tertib Yang sudah ada Di satu kota Tanggerang Mungkin itu saja Motivasi saya Untuk adik-adik kelas saya Terima kasih telah menonton Video wawancara Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh